Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan youtube Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya Nah kali ini saya mau review Menunjukkan sama kawan-kawan Hasil steak jeruk lemon saya Menggunakan produk nature steak Nah kawan-kawan bisa lihat Ini saya kemarin tuh Gak sempat ya Jadi membuat polybag nya Jadi saya dapet bibit dari kawan itu Banyak sekali Cukup banyak Jadi saya gak bisa ngapain satu-satu ya Dalam polybag Akhirnya saya masukkan Saya kumpulkan seperti ini Saya tancapkan ya Nah ini jadi kondisinya disini Satu pot ini rame Ini cukup banyak Saya gak tau berapa hitungannya Cukup banyak Dan hasilnya kawan-kawan bisa lihat ya Ini semua udah Saya bilang berhasil ya Tapi kita belum tau pastinya Tapi yang jelas Ya kondisinya sekarang ini masih hijau ya Nah ini juga sudah ada yang keluar daun ya Ini ya Yang lain juga sudah ada ini Dan ini memang untuk jeruk lemon Ini jenis jeruk yang gampang sekali di steak Jadi kita gak butuh Waktu lama ya Sekitar 2 mingguan udah Kondisinya seperti ini Sekitar 2 minggu lah Nah kalau yang lewat itu Ya ini Ya hasil steak saya yang Langsung ke pot ya Kawan-kawan bisa lihat Ini bibitnya jadi sesama Karena hasilnya dapat dari sumber yang sama Ini Ini udah Kalau ini udah 1 bulan setengah ya Eh kayaknya hampir 2 bulan lah Iya hampir 2 bulan nih 2 bulan gitu lah Jadi Sudah pertumbuhannya sudah bagus Akarnya pun sudah banyak Ya ini Nah ini Jeruk lemon ini jenis lemon lokal Ini berhasil ya saya bilang ya Ini ada 20 pot kemarin yang saya tanam Ini berhasil semua Jadi saya bisa tunjukin sama kawan-kawan itu Hasilnya di luar itu udah saya taruhkan ke apa Saya bisa taruhkan ke matahari langsung udah Nah ini dia Ya cukup bagus sehat ya bibitnya Nah jadi kawan-kawan sebenarnya kalau misalnya nanti Kondisinya seperti ini Tempatkan aja dulu dalam satu wadah seperti ini Setelah berhasil nanti baru kita pindahi satu masing-masing ke polybed gitu Khusus untuk jeruk ya jeruk lemon lah Karena Yang sudah saya coba beberapa kali Lemon ini gampang sekali tumbuhnya Jadi kita gak mesti harus wajib pakai pot semua seperti ini dulu Di awalnya Jadi dikelompokkan aja seperti ini pun Sudah oke gitu ya Ini pun kelebihannya kita nyiramnya Gak ribet ya Sekali siram aja udah Udah bisa kena semua Saya sulit untuk ngambil akar Tapi disitu ada Coba kita lihat ya Nah ini ya Ini sama nih sana kemarin Karena udah gak cukup Saya letakkan di polybed seperti ini Coba kita lihat ya Ini akarnya gimana Untuk akar Wah itu dia Sudah ada akarnya ya Nah kalian bisa lihat Akarnya Ya cuman belum begitu banyak lah ya Tapi sudah ada akarnya Nah ini dia Ini padahal ini belum Belum tumbuh ini ya Mata tunas aja belum keluar Tapi memang kondisinya masih hijau Ini sudah keluar akarnya Oke Oke Saya pikir demikian aja Atau coba kita lihat dulu ya Bibit saya yang di luar Nah ini bibit saya yang Yang ini ya Yang kemarin yang saya cerita tadi Ini dia Nah ini Ini udah Udah Bagus juga ya Pertumbuhannya Kemudian yang lain juga Ini banyak Ya Nah ini usia sekitar 2 bulan lah Ya Ini udah ditanam Ke tanah juga udah bisa nih Ya Itu ada 20 bibit kemarin Yang saya buat Oke Oke Demikian Kauan-kauan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kauan-kauan